Yeyen Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Seno seger ya sehat nyaman baik baik Sobat Seno ini kita ada tamu malam ini Mbak Yeyen Laurenza namanya keren bener akrab dipanggil Yeyen Adi ya iya benar nah ini Sobat Seno ketika recording ini dibuat Yeyen ini sedang menjalani proses yang namanya isolasi ya karantina karantina di di hotel oh malah di hotel iya tadinya mau ke Wisma Atlet ternyata kondisinya luar biasa di sana sepertinya tidak sanggup tidak sanggup lagi ramai sekali yang dari luar negeri jadi memutuskan pindah ke hotel sudah sempat ke Wisma Atletnya dan melihat langsung kondisinya jadi oh jadi sekarang sedang berada di karantina di sebuah hotel di Jakarta gitu ya 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 mungkin Sobat Seno nanya nih kenapa Yeyen ada di sana di karantina Yeyen aja baru mendarat dari Thailand kan ya betul ya bener-bener hari Selasa kan nggak Sarah ya Selasa terbang sampai sini Selasa malam ya bener Selasa malam sampai sini jam 9 malam terus ke Wisma Atlet itu jam 12 kita mencoba pindah hotel dan alhamdulillah masih diizinkan untuk bermindah hotel cuma kita harus ke bandara terlebih dahulu gitu untuk mencabut laporan jadi lumayan luar biasa malam itu pulang pergi ampun iya masuk hotel sekitar jam setengah 2 setengah 2 pagi setengah 2 dini hari tapi nggak apa-apa Yeyen kata ahlinya tuh begadang boleh saja asal ada perlunya mungkin Sobat Seno kalau film itu kayak kita mau flashback nih Yeyen yang di Banyuwangi kenapa sampai ada di karantina di sebuah hotel di Jakarta kenapa ada di Thailand jauh-jauh dari Banyuwangi kan ya jadi Sobat Seno Yeyen ini adalah penerima beasiswa bidik misi betul Yeyen ya tahun 2014 sebelumnya Yeyen adalah lulusan Pakur Institut Pertanian Bogor ya betul wah ini Yeyen orang pintar nih perikanan dan ilmu kelautan kalau nggak salah satunya ya Insinyurnya lulus dari IPB tahun 2019 jadi kuliahnya lima tahun ya terus langsung 4,5,6,1 semester 4,5,6,1 semester S2 ini di universitas saya tolong di peralat kalau salah karena ini bahasa Thailand kaset-sat gimana? kaset-sat kaset-sat ada arti tertentu nggak? kaset-sat kata teman saya kaset-sat itu lebih berfokus pada pertanian tapi ada beberapa jurusan selain pertanian di kaset-sat oke gitu Sobat Seno ya lulus IPB tahun 2019 2019 dapat beasiswa S2 ya di kaset-sat University di Thailand yang kalau diterjemahkan dia memang berbau pertanian gitu ya tapi untuk artinya langsung secara nggak yakin juga iya itu mungkin secara luasnya saja padahal kalau Yeyen bohongin kita-kita juga kita percaya karena Yeyen yang menjalani dan di Thailand jadi bener-bener beasiswanya di bidang apa? agro-industri ya? agro-industri beasiswanya dan full scholarship ya jadi beasiswa penuh penuh itu artinya semua biaya nol aja Yeyen cuman bawa koper aja iya sudah termasuk biaya kuliah dan juga biaya hidup satu lama sebulan nanti ada cair lagi-cair lagi nanti kita lebih gali sama Yeyen dan mudah-mudahan menginspirasi buat milenial khususnya harus sirik nih sama Yeyen dapet S2 modal nol aja gitu kira-kira ya ekstrimnya ya iya dan di kaset-sat University Yeyen mengambil jurusan packaging and material teknologi betul ya betul nggak ya? betul ya? karena ketertarikannya memang biomaterial ini hal-hal yang asing-asing nih buat Sobat Seno makanya kita mau gali nih biodegradable advanced material kemudian fokus risetnya pada biodegradable active food packaging waduh keren aneh asing gitu buat saya dan Sobat Seno baik sebelum kita uji S2-nya Yeyen jangan deg-degan seperti uji yang tesis lagi sayang oh iya iya coba kita ngobrol yang ringan dulu deh ceritanya gimana itu? prosedurnya gimana? kok bisa Yeyen dapet di asis daftar atau diundang ketika lulus dari IPB nih? silahkan jadi ini cerita untuk serisnya dulu ya Pak Soenoh karena ada cerita yang kocaknya nanti di belakang wah dicabung juga nggak apa-apa santai ini ngobrol-ngobrol santai gimana? jadi di tingkat akhir kita di semester mungkin di semester 4 atau 5 itu kebetulan saya harus nambah semester terus tetapi beasiswa ini sudah dibuka saya sudah melihat informasi beasiswa ini di di Instagram ISO IPB itu seperti Instagramnya itu seperti International Collaboration Office IPB dan itu memposting ada beasiswa di kasus saat tetapi saya belum lulus posisinya jadi baiklah saya keep terlebih dahulu saya coba selesaikan terus abis itu saya lulus tahun 2019 itu beasiswa dibuka setiap tahun beasiswa dibuka setiap tahun jadi saya penduduk tahun depannya saja ternyata saya sebelum disuda itu sudah keterima kerja jadi baiklah bekerja terlebih dahulu oh tunda lagi ya tunda lagi secara prinsip sudah diterima waktu itu belum belum saya keep dulu belum saya keep informasi dulu terus ya terus nah di balik kisah itu saya dua bulan bekerja di Banyuwangi tetapi saya pindah bekerja di Cibubur nah waduh ini gak jelas ini geografisnya ini terbang-terbang coba ya coba nih ya Banyuwangi Bogor Banyuwangi Cibubur gitu ya iya benar kerja apa waktu di Banyuwangi dan di Cibubur ini di Banyuwangi saya bekerja di perusahaan ekspor udang di perusahaan perikanan masih sesuai bidang dengan bidang gak nyimpang nih terus tapi jiwa muda saya masih penasaran mencoba yang aneh-aneh apa yang dicoba waktu itu saya tertarik di perusahaan yang di Cibubur itu perusahaan Garmen jadi udah 100% berbeda dengan jurusan iyalah dari ikan ngomongin tekstil iya terus iya terus disitu saya hanya 3 minggu hanya 3 minggu akhirnya saya keterima lah di 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 Thailand jadi disitu saya galau kok saya loncat-loncat gitu itu cerita yang apa ya di luar teknis di luar teknis sebentar kita pahami dulu ya sebentar biar sempat saya jelas jadi syarat mutlak untuk bisa mengajukan biasiswa di kasus tadi adalah harus lulus S1 dulu ya benar tapi tidak dipentingan pengalaman kerja gak mutlak itu hanya dilema saya saya S2 atau tidak galau dilema atau mau sambil biasiswa iya kerja atau kuliah saja iya instahoro berkali-kali itu ya iya terus saya akhirnya mencoba ya sudah daftar saja karena sudah dapat rekomendasi surat rekomendasi dari dosen dan untuk pendaftarannya sebenarnya tidak rumit kalau menurut saya tetapi untuk biasiswa itu selalu ada cobaannya baik itu baik itu sulit masuknya baik itu sulit keluarnya atau prosesnya segala macam pasti kita menemukan cobaan pasti oh gitu ya tetapi kalau untuk biasiswa saya ini sulitnya adalah kita sudah menerima untuk masuknya berkas-berkas itu tidak terlalu rumit menurut saya jadi lumayan bisa dicoba untuk teman-teman semuanya jadi biasanya kalau luar negeri itu mensyaratkan bahasa Inggris dengan skor bahasa Inggris sekian mematok syarat tetapi untuk biasiswa yang di tempat saya yang agroindustri skolers ini dia tidak mencaratkan adanya bahasa Inggris sertifikat dia hanya menuliskan if any jika ada boleh dilampirkan sebagai bahan pertimbangan menarik ya iya jadi gak pake tufel-tufelan toik-tik segala gak harus satu ya oke terus jadi saya waktu itu tidak memakai tidak memakai sertifikat bahasa Inggris jadi sudah daftar saja kirim saja berkasnya gak ada seperti itu dan Alhamdulillah diproses masih diterima gitu dan untuk kompetisinya menurut saya juga tidak terlalu berat tetapi tetap tetap saja ada kompetisi itu pasti ada untuk kuota itu 10 orang internasional yang diterima ada dua tipe dari internasional dari negara mana saja dan angkatan saya waktu itu ada empat orang dari UGM 1 dari ITB 1 dari saya lupa kampus swastanya apa di Jakarta 1 terus saya dan lumayan mahasiswa Indonesia mendominasi penerima beasiswa tersebut jadi ada kuota 10 4 diantara 10 itu adalah orang Indonesia iya diangkatan saya yang ketahui dari berapa pendaftar dipilih 10 tidak dicantumkan oh gak tahu ya iya gak tahu jadi ya saya kurang tahu kompetisinya sebesar apa tingkat kompetisinya jadi yang saya tahu untuk berkasnya tidak rumit boleh dicoba dan semoga beruntung untuk teman-teman seperti itu terus ya itu itu proses pendaftarannya harus kirim post ke Thailand tidak ada proses wawancara gak ada itu tidak ada jadi saya bilang iya pak jadi saya bilang tidak rumit itu karena tidak ada wawancara juga ya sudah kirim perkas keterima dapat LOA berangkat waduh itu berarti dipermudah padahal tadi lagi di uji sama Tuhan sama Allah ini anak di print plan mau kerja pemubiasis sudah sebentar sebentar di Banyuwangi sebentar di Cibubur gitu kan tiba-tiba diberi jalan justru hidayahnya ke Thailand kan gitu untuk tidak untuk ditiru loncat-loncatnya teman-teman jangan untuk ditiru tapi strateginya oke juga orang sudah lulus sengaja diulur-ulur supaya lulusnya nanti pas dikaitkan sama pendaftaran biasiswanya gitu tadi kan kira-kira karena kalau tidak lulus bisa daftar iya benar oke nah ceritain ini apa sih yang dipelajari di sana selama 2 tahun kan dari 2019 sampai 2021 kebetulan kan sejalan dengan jurusan sebelumnya nggak belok artinya S1-nya bidang apa tadi perikanan dan lemuk lautan nggak belok ke tekstil lagi kan ini agak relevan karena yang diambil adalah packaging dan material teknologi apa sih secara umum apa yang Yian dapat yang ingin pelajari di sana baik profiknya agak panjang ini ya Pak Seno oh bebas di sini santai Sobat Seno juga senang kalau dapat info yang detail silahkan baik semoga bisa dipahami kadang terlalu saya tes dulu halo Yian masih bisa mendengar saya masih dengan jelas Yian halo jadi Sobat Seno Yian ini mungkin karena di ruang tertutup ya ya agak sejenak ada gangguan jadi saya ulang lagi deh biar clear buat Yian tadi pertanyaannya adalah apa yang sebetulnya Yian pelajari di sana Yian bilang wah ceritanya agak panjang silahkan saya dengerin sambil begadang juga gak apa-apa deh ya baik semoga Sobat Seno bisa memahami kadang kalau menjelaskan tentang kuliah itu terlalu ilmiah waduh santai ya semoga bisa saya sederhanakan dan cukup dipahami jadi kalau untuk belok-membeloknya S2 saya lumayan belok kaseno jadi saya belajar tetap belok mungkin saya suka yang belok tidak untuk ditiru ya teman-teman ambil serunya saja jadi S1 saya belajar tentang pengolahan hasil perikanan saya belajar tentang industrialisasi produk-produk perikanan tetapi di S2 saya belajar mengenai material saya belajar mengenai packaging tetapi baik saya langsung mungkin teman-teman sudah tidak asing bagaimana teknologi hasil perikanan jurusan S1 saya tetapi untuk S2-nya ya mari kita kupas jadi ya jadi ya pasti jadi teman-teman pasti mengira packaging itu adalah plastik iya secara umum plastik dan masih ada sampai sekarang iya plastik yang permasalahannya banyak sekali kemudian pasti tidak asing dengan desain tidak asing dengan logo brand dan segala macam yang terkandung dalam kemasan tetapi ternyata tidak sesederhana itu sebenarnya sangat kompleks seperti itu saya beri contoh botol aqua ini aduh kita sebut brand ya sedikit gak apa-apa ada kemasan botol mineral jadi yang saya pelajari adalah bagaimana yang paling menarik untuk saya saya ringkas bagaimana kita menggantikan material PET ini dengan bahan yang lebih ramah lingkungan apa tadi PET ya ini bahannya adalah bahan PET apa itu dalam bahasa awam PET singkatan sesuatu atau nama jenis plastik atau nama bahan plastik salah satu jenis plastik yang keras PET itu salah satu jenis plastik yang keras terus ini tutupnya adalah beda bahan lagi seperti itu jadi aman aman atau tidaknya material itu kontak dengan air terkadang mereka memiliki residu seperti itu atau jika di lingkungan dia memiliki emisi yang buruk untuk lingkungan jadi kita perlu menggantikan dengan bahan yang lebih ramah lingkungan tetapi propertisnya tidak kurang dari ini jadi kita mencoba mengimprove material seperti itu salah jadi konkretnya supaya Sobat Seno jelas di dalam tesis YIN atau apa yang YIN pelajari di kasus tadi kemungkinan kemungkinan apa saja yang bisa mengganti kemasan plastik yang keras tadi dengan bahan-bahan yang bisa diuraikan jadi dia mungkin yang lebih familiar adalah bahan yang bisa diuraikan dengan bakteri seperti itu apa itu misalnya semoga tidak asing namanya PLA polilaksikasit itu karakteristiknya sangat mirip dengan ini tetapi saat ini saat ini sudah diproduksi masal untuk bahannya untuk materialnya jadi siap untuk diproduksi namun ada beberapa kendala sehingga PT masih menjadi dominan di tempat kita PLA itu biodegradable bioplastik jadi serba bio dan aman untuk lingkungan dan untuk kita jadi seperti promosi ini Pak Seno supaya orang awam semacamnya bisa memahami contoh yang nyata yang seperti apa ya yang sudah dipakai di Thailand mungkin atau di kampusnya atau di Indonesia sudah ada belum tadi bio macam-macam sudah ada namun lemahnya itu di industri proses scale up di industri itu masih sangat sulit karena membutuhkan terkadang begini Pak Seno materialnya sudah bagus propertisnya sudah bagus sudah kekuatan materialnya sudah menyerupai plastik mereka juga plastik seperti menyerupai plastik konvensional namun terkadang dengan proses industri dengan peralatan bayangannya dengan peralatan yang besar terkadang mereka masih sulit untuk dibentuk untuk dibentuk dalam bentuk botol dengan juga jadi selama ini sudah ditemukan sudah dikembangkan sudah diproduksi tetapi masih terus diimprove materialnya ya oke gambarannya jadi belajarnya tentang seperti itu kurang lebih nah sempat saya dengar tuh jadi ini belajar dan tesisnya mengenai alternatif material yang bisa menggantikan plastik cuman dewasa ini ternyata setelah di research ya bahannya lebih aman dan ramah kepada lingkungan tapi kurang elastis dan kurang lentur untuk dibentuk dengan berbagai bentuk betul ya kurang lebih seperti itu Pak di lambat laun ini yang paling berpeluang untuk menggantikan plastik secara ramah lingkungan yang tadi itu PLA itu ya betul ya sebenarnya ada masih banyak tipenya PLA itu yang untuk keras seperti botol ini seperti ini kita bisa menggunakan PLA atau polylactic acid kalau teman-teman mau nanti ada nanti ada yang fleksibel mungkin seperti saya punya ada contoh ya maaf ya ini ada kerupuknya ini adalah fokus saja sama PG-nya ini adalah kemasan lentur artinya fleksibel dan ini ada lagi jenis materialnya yang ramah lingkungan bisa menggantikan pas ini namanya Tibet PBAT poly butylen adipet koterepet luar biasa ini untungnya ya pakai masih nama-nama ilmiah kalau pakai bahasa Thailand lebih keriting lagi sulit lagi jadi ada berbagai jenis atau berbagai option untuk menggantikan yang jenis keras yang PLA yang jenis agak lenturan lembut tadi bisa diulang TBAT iya boleh nanti kalau search di google bisa ketik saja TBAT tanpa nama lengkap nanti langsung muncul nama ini ya lengkapnya nah pertanyaannya begini sekarang jujur-jujuran ya ini kan apa yang tadi diperagakan masih plastik yang keras nah saran Yen sebagai ahli sebagai expert kalaupun kemudian udah terlanjur kita pakai karena kita belum bisa menghindari total kan ya yang aman buat lingkungan cara membuangnya gimana diapain plastik plastik keras nah masih dipelajari juga gitu-gitu ya dipelajari gimana dikunyah-kunyah dulu supaya lembut jangan serius jadi teman-teman perlu kita sadari bahwa plastik itu butuh sangat lama terurai kalaupun terurai akan menghasilkan emisi yang negatif di lingkungan jadi mari kita hindari penggunaan plastik kita sebagai konsumen bisa menghindari tetapi di pihak industri mungkin memilih tetap menggunakan plastik yang ada karena kita menghindari yang namanya food waste bisa jadi air ini contohnya sambal terasi ini saja misalnya ini kemasannya sambal terasi sebentar saya harus tanya dulu sambal terasi dari Thailand apa dari Indonesia dikriptan dibawa lagi ini dapat dari pihak hotel dapat sambal terasi iya oke itu contoh plastiknya mau dibahas ya ya mari kita bahas ini adalah sambal terasi kita tidak bisa memilih kemasan yang ramah lingkungan 100% seperti daun pisang karena pihak industri memikirkan juga tentang umur simpan sambal terasinya andaikan andaikan pihak industri sudah memproduksi sekian mililiter eh maaf sekian liter sekian gram sekian ton terasi sambal terasi tetapi jika kemasannya masih ramah lingkungan yang banyak dikeluarkan itu tidak dapat menjaga kualitasnya maka akan timbul food waste food waste itu limbah makanan yang hal negatif juga repot ya jadi dilema nih ya di satu sisi mungkin sudah ada kesadaran untuk ramah lingkungan tapi sumber daya kita punya belum itu berarti PR nya ya bukan PR saya kan ya gitu ya jadi iya kan iya benar jadi untuk industri mungkin tetap menggunakan ini saat ini tetapi untuk kita sebagai konsumen kita bisa memilih apakah kita menggunakan sedotan plastik atau sedotan stainless steel atau langsung minum saja itu pilihan kita sebagai konsumen seperti itu terus untuk kedepannya untuk trend kedepannya kita bisa menggantikan kemasan ini dengan kemasan ramah lingkungan dan kebetulan untuk yang beberapa bahan-bahan biodegradable bahan-bahan kemasan biodegradable yang saya sebutkan tadi beberapa sudah bisa di scale up di industri namun masih untuk komersialisasi masih sangat lemah tapi bisa mungkin karena bahan material yang masih lebih mahal prosesnya juga butuh penelitian yang lebih panjang mungkin pihak perusahaan juga aduh buang-buang biaya untuk R&D dan lain sebagainya R&D research and development iya mungkin skip aja deh yang ada aja mungkin seperti itu jadi banyak sekali pertimbangan jadi seperti itu jadi sobat Seno ini jangan kita usahakan ini ya silahkan Pak Seno ya sorry ini kita jadi gak selaras karena ada gangguan sedikit untuk internet ya jadi saya menangkap jenya agak terlambat ya diteruskan dulu tadi lagi cerita seru soalnya mengenai plastik yang agak rumit cari penggantinya karena proses panjang sumber dayanya juga bahan-bahannya belum terlalu banyak diperoleh lanjutkan dulu seperti itu mungkin dengan polesan polesan sedikit sehingga propertisnya naik terus bagus terus jadi bisa lah seperti itu saya optimis bisa digantikan kemasan ini jadi pihak industri pun bisa memilih biodegradable saja dan konsumen juga bisa memilih yang biodegradable saja jadi lingkungan aman lingkungan aman produk makanan aman jadi mari pilih yang biodegradable jadi jadi kampanye ini ini perlu jadi gini tapi sobat channel jangan kaget ya mungkin 2-3 tahun mendatang tiba-tiba yang menjadi pemegang hub cipta untuk bahan baku pengganti plastik yang lebih ramah lingkungan entah PLA atau PABTA betul gak PABAT ya nah luar biasa nih gak yang YN lakukan di Thailand itu memang sudah lebih maju dibanding disini dari yang ayo dari mereka udah siap mau luncurkan duluan gak kita kalah ini gak kalah start gak nantinya karena saya belajar langsung ke Thailand bukan di Indonesia mungkin saya bilang iya mereka laboratorinya sudah bagus mereka sudah punya alat produksi sendiri untuk packaging untuk pencetak plastiknya untuk packaging pengujian packagingnya pengujian material alat-alat ujinya semuanya mereka sudah ada dan mereka mengizinkan mahasiswa mengoperasikan sendiri semua alat itu meskipun alatnya alat-alat industri pun yang kita harus naik-naik mesinnya pun mereka mengizinkan kita mengoperasikan sendiri jadi kadang saya iseng ini ada material ini material ini saya campur iya seperti itu dan itu tidak saya temukan ketika di Indonesia ketika di Indonesia saya harus mengantri ketika mau penelitian dan itu pun saya tidak melakukan sendiri ada operatornya saya cukup mendapatkan datanya saya tidak tahu ini bagaimana mengujinya seperti itu jadi mari kita belajar di Thailand silahkan terus teman-teman harus diakui kalau secara awam orang dengar begini jambu bangkok ayam bangkok durian montong semuanya mengesankan memang industri pertanian Thailand relatif lebih maju saya pernah lihat di mana di google juga mereka mampu membuat semangka bentuknya kotak pernah lihat di sana untuk lihat belum tapi untuk beritanya sudah dengar ya kan luar biasa dengan bentuk kotak berarti jadi efisien dalam pengaturan tempat jadi gak salah nih kalau yayan milih belajarnya ke Thailand ngomong-ngomong bahasa pengantarnya apa di sana kalau kuliah Inggris atau bahasa Thailand bahasa Inggris tetapi kadang di kelas internasional itu kita nyampur ada mahasiswa internasional ada mahasiswa Thailand dosenya dari Thailand sebagian besar 95% itu bahasa Inggris tetapi kadang dijelaskan ulang dengan bahasa Thailand semoga dosenya berharap mahasiswa lainnya bisa memahami seperti itu karena mereka mengakui bahasa Inggris bukan bahasa utama jadi sedikit sulit untuk teman-teman di Thailand saya sih pede kalau bahasa logatnya Inggris Indonesia jauh lebih dari orang-orang Thailand betul gak Yen? benar kita bagus saya pernah ketemu orang Thailand duduk sama-sama di sebuah cafe saling menawarkan untuk ini seringan untuk mau minum apa saya sih pilih jus terus dia bilang begini saya saya bingung coba kalau Yen orang-orang yang biasa di Thailand ketemu orang di Thailand ngomong kayak gitu apa cipatnya Redba gak tahu kan gak tahu ya kamu saja datang berusaha tanya juga apa yang dipaksa Redba akhirnya ada gambar tau gak apa terpaksa nyebut merek tapi gak apa-apa Redbull nothing dying jadi itu masalah bahasa oke oke ya jadi Yen ini gelar resmi jadi apa Master of apa kalau dengan keiluan tadi MSC ya MSC oke nah kita menuju diskusi-diskusi penutup Yen ada rencana juga untuk teruskan lagi S3 kali jadi gelar doktoral gitu ya jadi saya ceritakan lagi pengalaman pribadi dan itu tidak hanya saya teman-teman yang ini juga mendapatkan Alhamdulillah pembimbing yang bisa lain itu sangat baik wah saya jadi sirik saya jadi pengen kuliah lagi ini masih boleh gak ada batasan umur ya dan mereka selalu menawarkan apakah kamu mau S3 atau kalau sudah cocok banget sama mahasiswanya S3 yuk sama saya nanti saya bantu carikan mahasiswa seperti itu saya jadi tergiur Pak Seno jadi ada pedawaran itu juga ya dari dosen pembiminya dan diambil atau belum baru dipertimbangkan baru wacana baru wacana karena belum daftar seperti itu tapi udah diskusi nanti kalau kamu S3 resusnya ini aja ya seperti itu jadi teman-teman gak usah khawatir kalau ke Thailand teman-temannya super baik kita bantu-bantuan di lab di laboratori terus ya advisor-nya pembiminya juga mendukung antara mahasiswanya sendiri itu seperti jadi teman-teman salah seperti itu jadi kalau ditanya mau lanjut atau tidak jawabannya saya ingin ya semuanya full ditanggung orangnya kan terkenal juga orang sana ramah ya hampir sama dengan kita yang lain juga makanan pokoknya sama sana juga pemakan beras jadi gak ada kesulitan sebetulnya ngomong-ngomong belum ditanya kampus Jaya itu di mana tepatnya di Bangkok di kota Bangkok jadi mengalami hirup tikungnya Bangkok yang kurang lebih sama dengan Jakarta macetnya macetnya sama banjirnya juga polusinya bener bener betul 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 jadi sudah terbiasa beda dengan Banyuwangi iya beda oke jadi kalaupun ada kesempatan untuk ambil S3 kira-kira udah punya bayangan mau bikin apa jangan belok lagi nih nanti belok ke garmen ngurusin tekstil tanggung ya mudah-mudahan bisa sejalan dengan udah punya bayangan belum Alhamdulillah sudah ceritain bocoran untuk Sobat Seno ini spesial untuk Sobat Seno jadi untuk S3 saya mau mencoba memasukkan bahan aktif yang bisa bermanfaat untuk produk tangan ke dalam material jadi misalnya saya tadi sudah mention PLA dan Kibet yang kita kembangkan saya masukkan lagi bahan aktif saya menggunakan essential oil nanti essential oil yang terperangkap dalam packagingnya ibarat bayangannya adalah nanti saya akan membuat seperti ini nah tetapi dia wangi itu dari essential oil essential oil nya nanti akan rilis akan lepas dari kemasannya dan itu akan bisa mengawetkan produk makanan yang di dalamnya seperti itu jadi dia namanya kemasan aktif jadi dia aktif mengawetkan juga jadi ada nilai tambah dia tambah ya udah wangi lentur mengawetkan bahan yang buat jadi dia kan kemasan jadi lebih tahan lama juga benar seperti itu wah benar saya sudah melihat hal yang luar biasa dari coba sobat channel benar diprediksi saya pulang dari Thailand setelah menjadi dokter Yayan Lorenza bisa menjadi pemegang hak cipta untuk PL lupa lagi saya tadi PLA dan PBAT itu oke baik luar biasa bincang-bincang sama Yayan eh tapi sebagai penutup Nih ya kan belum dites bahasa Thailand belajar sedikit dong kalau apa deh gampang terima kasih itu apa bahasa Thailand kalau terima kasih itu dasarnya kopkun tetapi karena kita ada perempuan dan ada laki-laki kita dibedain ya dibedain iya kalau terima kasih dari saya itu kopkun kalau mungkin Pak Seno kopkun saya yang bicara saya penerima pesannya maksudnya gimana kalau Pak Seno yang bilang terima kasih jadi kopkun hab kopkun hab kalau saya yang bilang karena saya perempuan jadi kopkun ha logatnya logatnya harus dimainkan kalau tidak nanti artinya beda jadi kopkun khanya gak bisa kopkun ha gak bisa kopkun khanya kopkun ha seperti itu nanti saya belajar bahasa Thailand ya yang ada pesan-pesan apa untuk Sobat Seno menyangkut apa saja menyangkut bagaimana kita harus lebih ramah lingkungan menyangkut mengenai semangat untuk bisa belajar karena belajar adalah never ending proses atau apa saja sebagai penutup silahkan untuk teman-teman Sobat Seno mari kita jaga lingkungan dengan lebih bijak karena kita adalah konsumen mari kita pilih hal-hal yang lebih baik untuk mengurangi produk plastik karena saya melihat sendiri bagaimana produk plastik itu sangat sulit diuraikan dan untuk industri mari kita tidak menyalahkan salah satu pihak karena mereka punya alasan tersendiri yang sudah saya sebutkan sebelumnya kenapa mereka memilih material itu itu juga untuk kebaikan supaya makanan bisa terdistribusi terutama makanan yang mudah sekali rusak bisa terdistribusi dengan baik sampai ke pelosok-pelosok sampai ekspor impor ke luar negeri mereka punya alasan itu tetapi kita sebagai konsumen bisa bijak memilih yang ramah lingkungan mengurangi tas belajanya yang pasti kita bawa goodie bag bawa tas cancel itu sangat bagus sangat menolong kemana-mana bawa tumbler insya Allah gak berat tumblernya dan isi ulang juga biasanya gratis air daripada beli mungkin itu mari kita bergerak bersama karena kalau yang bergerak hanya satu sepertinya benar luar biasa oke terus kalau ditutup pakai bahasa Thailand apa yang sampai jumpa lagi bisa gak sampai jumpa lagi gak tahu bahasa inggrisnya lebih lanjut untung loh kalau bahasa pengantarnya Thailand keriting banget pasti tesisnya hurufnya beda sulit bahasa Thailand beda beda nada beda arti kalau di kita nadanya terserah mau kayak apa mau aksennya Sunda Jawa luar Jawa pun masih oke tetapi kalau di Thailand jangan sampai deh beda arti seperti itu mungkin penutupnya swadika aja hello atau babay kalau tidak salah kalau tidak salah bisa untuk penutup babay tapi lebih sering digunakan untuk halo swadika kalau Pak Seno yang bilang swadikab aduh lain lagi wadikab artinya halo halo atau babay oh babay goodbye wadikab saya sering dengar wadikab terus pisah oh harusnya kita belum ngomong wadikab nanti bener-bener pisah oke saya dan Sobat Seno mendoakan ya karena kita selalu senang mendengar teman-teman yang penuh dengan semangat untuk mau belajar bahkan mau sampai ke negeri orang karena ajaran kita juga mengajarkan tentutlah ilmu sampai ke negeri Cina ini baru sampai Thailand belum sampai Cina dan seterusnya setaruh perjalanan menuju Cina kedua semoga sehat dan aman saja di tempat karantina yang baru karena tadinya mau di Wismatit sekarang di sebuah hotel di Jakarta sampai kapan ini karantinanya tanggal 16 tanggal 17 sudah bisa check out langsung kembali ke Banyuwangi ya benar rencananya baik baik Sobat Seno mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bukan saja menyemangati untuk bisa meniru rekam jejak ya untuk dapat dia siswa secara full tapi juga makin menyadarkan kita betapa pentingnya untuk menjaga dan rahmat terhadap lingkungan gitu ya sekarang saya tutup benar benar-benar benar swadikab betul gak boleh swadikab dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wadika Faseno Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wadika Faseno